Pas si anak ini sedang berbuat tualang dengan teman-temannya, ia hendak ikut pulang bersama mereka Tetapi karena mainnya kejauhan, dia ditinggal oleh teman-temannya dan guru-gurunya Akhirnya disitu dia pengen banget minta bantuan kepada mereka dengan cara memanggil pemain skateboard ini Tetapi karena suara mesin skateboard itu terlalu kuat, suara anak ini pun kurang kuat dan terlalu kecil Sampai pemain skateboard itu tidak mendengar si anak ini Akhirnya si anak ini memutuskan untuk masuk ke dalam air itu dan terus masuk sampai dekat skateboard itu Tetapi dia masih belum kelihatan, tiba-tiba gak sengaja kaki dia luka, air itu langsung berubah warna merah Ternyata yang ada di dalam air itu adalah makhluk ganas yang pemakan daging seperti ikan piranha Lalu dia mendekati air yang berwarna merah itu Untung secepat-cepatnya si anak kecil ini langsung ke darat Terima kasih telah menonton!